Salah satu ketat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ditanya soal kabar adanya Menteri Aktif yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dengan ketus, Syahrul Limpo menegaskan tidak mengerti terkait dengan kabar tersebut. Bahkan saat ditanyai tanggapannya terkait KPK yang tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, politisi Nasdem tersebut menyebut tak ingin memberikan komentar. Bahkan ia hanya berjalan saja dan tak menghiraukan pertanyaan para awak media selanjutnya. Pengawal Menteri pun dengan sigap untuk mengalau para awak media untuk tidak bertanya lebih lanjut. Pertanyaan tersebut dijawab Menteri dari Nasdem tersebut saat menghadiri Pekan Nasional Petani Nelaya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni 2023. Diketahui berdasarkan laporan Tempo, mentan Syahrul Yassin Limpo dikabarkan akan menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan surat pertanggungjawaban SPJ Keuangan Negara dan dugaan gratifikasi pada periode 2019-2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih Pak Menteri